Hai guys, inilah kisah kudeta terhadap Presiden Vietnam Selatan yang dimotori oleh Amerika Serikat. Dilatari kekecewaan banyak pihak termasuk Amerika Serikat, Diem kerap mendiskriminasi umat Buddha dan menganak emaskan umat Katolik. Selain kenaikan pangkat lebih diutamakan bagi umat Katolik, pemerintah juga memprioritaskan kontrak bisnis, bantuan dan keringanan pajak kepada para pemeluk agama Katolik. Muncul demo setelah bendera tradisional Buddha dilarang berkibar, puncak kerusuhan terjadi ketika seorang biksu membakar diri hingga mati. Melihat kerusuhan berdarah yang terjadi di Vietnam, Kennedy pun akhirnya memutuskan untuk melenyapkan Diem, yang mulai dengan menempatkan Henry Lodge sebagai duta besar AS baru. Lodge pun mengarahkan rapat rahasia untuk menggulingkan Diem. Setelah rencana matang di bawah pimpinan General Min, Ngo Dinh Diem dan adiknya pun berhasil di eksekusi RVN. Terima kasih telah menonton!